Intro Sahabatkompas.com Bagi siapa saja yang pernah melakukan umroh atau haji Pasti pernah merasakan kesejukan di telapak kaki Ketika melangkah di Masjidil Haram Atau area To'af Ka'bah Meski cuaca di Arab Saudi cenderung panas Namun jemaah yang berada di Masjidil Haram Maupun di sekitar Ka'bah Tak merasakan panas di telapak kaki Lantas kenapa ya bisa begitu? Ternyata hal ini disebabkan karena lantai Masjidil Haram Terbuat dari marmer jenis Tasos Marmer ini memang dapat menyerap kelembapan di malam hari Dan mempertahankan suhu yang sejuk Meski cuaca di siang hari sangat panas Penamaan Tasos ini juga karena marmer tersebut Didatangkan langsung dari daerah penama Tasos di utara Yunani Daerah tersebut juga dikenal sebagai produsen marmer putih Dan banyak digunakan oleh orang Romawi Sejak ratusan tahun lalu Namun demikian, marmer Tasos tersebut Tak langsung diimpor dalam bentuk jadi Marmer itu diimpor dalam bentuk bongkahan batu langsung dari Yunani Lantas batu tersebut diolah dan dibentuk secara khusus di Arab Saudi Untuk menjadi lantai marmer Para tenaga kerja profesional di sana Lalu memotong marmer berbentuk persegi panjang Dengan masing-masing tebalnya 5 cm Setelah itu, mereka lalu menempatkan marmer tersebut Secara presisi di setiap sudutnya Untuk menjamin kenyamanan jemaah saat melintas Karena keistimewaannya Harga marmer Tasos bisa dibanderol hingga 200 dolar Amerika Serikat Atau 2,87 juta rupiah per meter persegi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!